Paslon Karangasem nomor urut 2, Igusti Ayu Mas Sumatri menghadiri undangan upacara Piyodalan di Pura Melanting, Desa Pekeraman Nis Karangasem. Kehadiran calon Bupati Karangasem tersebut merupakan suatu wujud kedekatan hubungan kerama pengempuan Pura dengan sosok Mas Sumatri yang dikenal sangat perhatian terhadap kehidupan beragama dan peribadatan umat Hindu di lingkungan setempat. Sebelum dilakukan persembahyangan bersama, Iketut Rai selaku Wakil Ketua Panitia menyampaikan sejarah pembangunan Pura Melanting. Pura yang diempon sebanyak 668 kepala keluarga ini sudah sejak lama mengalami perbaikan serta renovasi dan baru selesai pada 2015 ini sehingga masyarakat baru bisa menyelenggarakan upacara Piyodalan. Pertama ini adalah sebuah pembangunan yang terjadi di tahun 2010. Pertama ini adalah sebuah pembangunan bersejaram Pekarangasem yang diperlukan untuk berjalanan. Pertama ini adalah sebuah pembangunan yang diperlukan dengan anggota pembangunan yang diperlukan untuk berbicara. Ini politik, menjeliskan, 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 menjeliskan. Upacara berlangsung dengan sangat khidmat, beberapa tarian sakral dibawakan oleh pemuda-pemudi desa setempat. Masyarakat sangat gembira dengan kehadiran Igusti Ayu Mas Sumatri di tengah mereka. Serikandi politik yang maju menjadi calon Bupati Karangasem ini menjadi kebanggaan warga setempat. Warga turut memanjatkan doa untuk keberhasilan Igusti Ayu Mas Sumatri. Warga setempat yakin Igusti Ayu Mas Sumatri maju sebagai calon kepala daerah di Karangasem didasari niat suci untuk maturangayah, mengaturkan diri mengabdi melayani masyarakat dan umat Hindu Karangasem pada khususnya. Minap calon kandidat puniki istilahnya banyak penggemarnya, saya puniki. Nah, maju-mahwinan, saya puniki kewetanan Kramedasan Titiang, rinjaya ini nyangkir ibu, saya puniki. Nah, punikilah maju-mahwinan, kadimangkin sampun pesidik uning, rinjaya kewetanan calon kandidat Karangasem, maka calon Bupati puniki, dumogi dia, sangkaneng asyong kertawan-kertawan, hidup darah sisuling diki, mungpungide katuran nyejar, eriki rinjaya ini ngaturang puja wali, presiden, api pengabdian ibu, kesewajanan. di tiang selaku pinan di diriki mendoakan domogi sangkan yang sampun pesidik kecundok rainan esamakin wenten kayun manah pacang mendukung ibu sabunik Igusti Ayu Mas Sumatri dikenal warga sangat perhatian terhadap pembangunan pura dan lingkungannya dalam pisi misi Mas Dipe Igusti Ayu Mas Sumatri yang maju bersama Iwayan Arte Dipe sebagai calon Bupati Karangasem bernomor urut dua ini telah tertuang salah satu misi Mas Dipe yakni mengembangkan kehidupan rakyat yang religius toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan Igusti Ayu Mas Sumatri yakin Karangasem dapat bangkit bermartabat bila dalam bekerja dilandasi dengan ketulusan, keimanan dan bakti kepada Ibu Pertiwi dan Sang Pencipta Ide Sang Yang Widiwasa